Hai, selamat datang kembali dan selamat datang kembali di channel saya. Saya menggunakan beberapa aplikasi dan aplikasi premium dari masa lalu yang bisa anda dapat sekarang dalam form of renewed or refurbished product in very low cost. Dan hari ini saya mempunyai LG G7 yang diberikan oleh LG 2018. Sekarang mari kita cari bagaimana aplikasi tersebut dengan memulai unboxing. Ini bagaimana produk masuk kembali. Untuk memulai paket, kita mempunyai LG box yang diberikan dan diberikan kembali di sini. Dan kita mendapatkan penggunaan yang diberikan di mana anda dapat melihat harga 15,599 rupiah. Jadi ini nampaknya adalah lg box yang diberikan oleh penggunaan atau refurbisher. Dan di sini anda dapat melihat MRP yang diberikan 60,000 rupiah. Ini adalah harga penggunaan yang diberikan saat ini diberikan pada tahun 2018. Sekarang mari kita melihat semua penjualan ini dan periksa box konten. Jadi pertama kita mempunyai penggunaan yang diberikan di sini. Mari kita memberikan penggunaan yang diberikan. Selanjutnya kita mempunyai kartu yang diberikan dan beberapa lg documentasi. Kita mempunyai penggunaan yang diberikan dengan penggunaan yang diberikan. Lg first charge charger dan kemudian lagi, di dalam box kita mempunyai kabel Type C, dan kabel dan kabel yang diberikan yang diberikan adalah 891. Itu semua adalah penggunaan yang diberikan. Mereka tidak diberikan penggunaan. Sekarang mari kita coba penggunaan yang diberikan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini di kondisi yang sangat bagus. Kabel yang diberikan dan belakangnya juga. Mari kita coba penggunaan yang diberikan. Dan saat ini booting, saya akan menyelesaikan beberapa spesifikasi yang diberikan. Kabel yang diberikan adalah 6.1 inch IPS lc display dengan 144p 19.5-9 ratio. Kabel yang diberikan oleh Corning Gorilla Glass 5 di belakang dan belakang. Dan kabel yang diberikan. Kabel yang diberikan 162 gram. Kabel yang diberikan IP68, kabel yang diberikan air air. Dan kabel yang diberikan 810G. Kabel yang diberikan Qualcomm Snapdragon 845. Kabel yang diberikan octa-core CPU dengan Adreno 630 GPU. Kabel yang diberikan 64GB, 4GB RAM dan 128GB, 6GB RAM. Kamera utama adalah kamera dual 16MP, yang diberikan yang diberikan. Yang diberikan untuk memperbaikan 4K 60fps, 1080p 60fps, dan 720p 240fps. Kabel yang diberikan 1 Sensor 8MP. Kabel yang diberikan. Kabel yang diberikan 3000 mAh. Kabel yang diberikan 18W dengan terbaru. Kabel yang diberikan dual SIM 4G LTE. Kabel yang diberikan di New Platinum Grey, New Aurora Black, New Moroccan Blue, Rapsberry Rose. Jadi, Kabel yang diberikan. 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 yang adalah versi lama android, tetapi device ini sudah mendapatkan update android 9 pada tahun 2019 jadi saya harus mendapatkan update OTA ketika saya menghubungkan device ke internet dan juga device akan mendapatkan update android 10 pada tahun ini, yang adalah 2020 jadi device ini adalah yang baik, dan anda harus mengikuti device ini sebelum membeli membeli device midranger sehingga device ini berada dengan premium build Snapdragon 845 under the hood yang sama seperti Poco F1 dan device itu adalah salah satu paling popular pada tahun 2018 The LG G7 juga mempunyai IP68 rating yang sangat rar di harga 10-20,000 rupiah dan HDR10 compliant display dan good performance of the Snapdragon 845 chipset untuk mengikuti semua ini, jika anda dapat menemukan offer di bawah 20,000 rupiah, itu adalah pilihan yang bagus atau anda juga bisa pergi untuk renuid atau refurbished piece seperti ini jadi itu saja di video ini guys, saya harap anda menyukainya dan jika anda mempunyai query mengenai pilihan ini, silahkan tanya di kolom komentar di bawah dan like video ini dan untuk konten lebih banyak seperti ini, sub to the channel dan stay safe 3 3 3 Terima kasih.